Pada suatu hari ada seorang pencerama terkenal membuka seminarnya dengan cara yang unik Sambil memegang uang pecahan 100 ribu rupiah, ia kemudian bertanya kepada para hadirin Siapa yang mau uang ini? Tampaknya banyak yang mengacungkan tangan, bertanda banyak yang berminat Saya akan berikan ini kepada salah satu dari Anda sekalian Tapi sebelumnya perkenankanlah saya melakukan ini Ia berdiri mendekati hadirin, uang itu diremas-remas dengan tangannya sampai berlipat-lipat lalu bertanya lagi Siapa yang masih mau uang ini? Jumlah tangan yang teracung tidak berkurang Baiklah jawabnya Apa jadinya bila saya melakukan ini? Ujarnya sambil menjatuhkan uang itu ke lantai dan menginjak-injaknya dengan sepatunya Meski masih utuh, kini uang itu jadi tampak amat kotor, kumal, dan tidak mulus lagi Nah, apakah sekarang masih ada yang berminat? Tangan-tangan yang mengacung masih tetap banyak Hadirin sekalian, Anda baru saja menghadapi sebuah pelajaran penting Apapun yang terjadi dengan uang ini, Anda masih berminat Karena apa yang saya lakukan tidak akan mengurangi nilainya Biarpun lecek dan kotor, uang itu tetap bernilai seratus ribu rupiah Dalam kehidupan ini, kita pernah beberapa kali terjatuh Terkoyak, belepotan, dan kotoran akibat keputusan yang kita buat Dan situasi yang menerpa kita Dalam kondisi seperti itu, kita sering merasa tidak berharga dan tidak berarti lagi Padahal apapun yang telah dan akan terjadi Kita tidak pernah akan kehilangan nilai di mata mereka yang mencintai Anda Terlebih di mata Tuhan Jadi, jangan pernah lupa bahwa Anda spesial Kejadian bab 1 ayat 27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Ingatlah, kita spesial Karena dicipta sesuai gambar Allah sendiri Ketika kita datang kembali ke hadiratnya Nilai diri kita tetap bernilai di hadapannya Saudara, jika kita masih ragu dan bertanya Apakah yang membuat manusia begitu spesial di mata Tuhan? Kiranya ayat-ayat berikut ini dapat menggambarkan bahwa kita semua begitu bernilai dan berharga di matanya Kita bukan ditebus dengan barang fana, harta kekayaan atau benda-benda yang sifatnya sementara Tapi oleh darah Kristus yang tak bernoda dan bercacat Kita semua dilukis pada telapak tangannya dan tetap ada dalam ruang matanya Tuhan begitu mengasihi kita Maka dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita Merancang masa depan penuh harapan dalam damai sejahtera bagi kita semua Dan supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Ini adalah fakta bahwa kita bernilai sangat tinggi Sangat istimewa dan sangat berharga di mata Tuhan Amin